Tapi, ada gak cara-cara khusus dimana cara kita tuh bisa mengidentifikasi bahwa kita itu baru dehidrasi? Apakah itu lebih bibir pecah-pecah atau gimana? Oke, saya coba nyamanya, marco Gak boleh coba-coba dong, harus pasang Jadi, gimana cara kita identifikasi tubuh itu? Intro Hai, selamat PMI semuanya Jumpa lagi sama saya, Dea di Jabul PMI Soalnya Jaman Penting bareng PMI Kali ini teman ngobrol saya akan membahas soal isu yang baru hangat dibicarakan oleh seluruh dunia Terutama di Indonesia Hidup lagi sedih-sedihnya, malah ada hidrasi, ya kan? Karena panas banget akhir-akhir ini kalau kita cek di indikator subuh, handphone kita Itu kadang sampai 40 atau 41 derajat celcius gitu lah Makanya ini saya mau kasih edukasi buat saya, maksudnya teman ngobrol saya mau kasih edukasi tentang dehidrasi Ada dokter Claudia dan juga dokter Dimitri Hai Baru-baru di sini Marcu di sini Oh itu nama panggung ya? Betul Enggak, itu nama asri aku, di akte brojol kebetulan Barbara Oh gitu Claudia nama panggung Oh gitu Marco juga ya? Betul Oke Langsung Baik, Barbara dan Marco Maaf-maaf, that's me Kita akan memutarkan lagu apa hari ini? Nah, idea single terbaru saya dong Masa muter lagu orang lain? Gak mungkin Gak mungkin ya Dengan-dengan ada duet sih? Oh gitu Oh gitu Bikin video klip Soon Lagi bikin video klip Lagu judulnya Dehidrasi Hidrasi Coba dong, spin dong Sebait liriknya gitu Atau masih rahasia Tubuh kekurangan cairan Nah, itu sepenggal aja dong Oh oh Nah, ini ya udah Gak secret Oke Oke Karena ini belum launching ya Jadi masih rahasia 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 Stafi Allah Stafi Allah Oke fokus Fokus Saya mau tanya nih Jadi kalau kita ngomong soal dehidrasi Setau orang kan ya Dia punya kekurangan air gitu Sedangkan banyak daerahnya juga kekurangan air Apakah mereka disebut dehidrasi gitu Jadi definisi dehidrasi itu apa? Saya mau jawab duluan Pencet belnya Waktuannya 10 detik Silahkan kepada Marjo Jadi setau saya Kalau dehidrasi itu Gak semua daerah Misal kekurangan cairan gitu Dikatakan dehidrasi enggak Kalau dehidrasi itu maksudnya Kekurangan cairan di tubuh kita Itu bisa karena Apa? Yang kita minum itu sedikit Kalau enggak yang dikeluarin itu Terlalu banyak Jadi Gampangannya Itu antara yang masuk sama yang keluar itu Lebih banyak yang keluar Dari tubuh kita Oh gitu Gitu Berarti tidak seimbang ya Oh oh tidak seimbang Oke berarti bisa pasang di mana dia Ah betul Betul Ipedia Boleh Boleh Oh gitu Oh gitu Berarti Senyum itu Betul Iya Tapi terlalu banyak senyum Ibadah 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 Iya Iya Tapi jangan kebab masalah ya Karena takutnya kegeria Enggak 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 Oke Jadi definisi dehidrasi itu adalah Cairan yang keluar itu lebih banyak daripada yang masuk Betul Iya Dehidrasi Terus emang apa yang terjadi dalam tubuh kita bisa dikatakan dehidrasi Yang terjadi dalam tubuh kita kalau misalnya kita pernah dehidrasi itu kan berarti volume di tubuh kita itu akan menjadi rendah Akan menjadi di bawah dari batas normal Sementara tubuh kita itu 80% atau 3 per 4 nya itu adalah cairan atau air Jadi otomatis dia akan mau gak mau dia tuh akan membawa efek-efek tertentu dalam tubuh kita dong Nah salah satunya mungkin bisa jadi ya gampangnya sih dilihat Kalau misalkan kita suka jadi kemes terus habis itu kering-kering bibirnya pecah-pecah nah itu kayak gitu Karena dibanting gak? Bukan Pecah bukan karena dibanting Iya Itu fragile Terus Kalau misalkan dehidrasi ini berlangsung terus menerus itu kan gak baik juga Karena nanti pada akhirnya itu akan berdampak ke ginjal kita sehingga Apa ya akan terjadi semacam penurunan fungsi ginjal atau mungkin gangguan di ginjalnya gitu Oh oke Dan Nambahin lagi Nambahin lagi Nambahin 5 ribu ya Apa? Nanti aku nambahin Ya 5 ribu ya Jadi Kalau tubuh kita Sebetulnya ada coping mekanismnya Kalau misalkan kita Tubuh kita merasa oh ini kita lagi dehidrasi Maka nanti akan ada suatu mekanisme dari mulai penurunan volume di arteri dan lain-lain nanti dia akan meningkatkan atau akan mengaktifasi sebetulnya hormon yang namanya ADH atau anti diuretic hormon Setelah itu ADH ini nanti tugasnya akan mengkip cairan supaya gak keluar dari tubuh kita Karena kan kita sudah dehidrasi keluar banyak cairan Jadi supaya kita gak makin dehidrasi lagi tubuh kita dipinter oh iya ini artinya gue harus mengeluarkan si ADH ini supaya gak ada cairan lagi yang sudah yang harus dikeluarkan dari diriku yang sudah kekurangan cairan Oh i love you Berarti kurangnya volume apakah bisa menjadi kurus Betulnya Sebenernya kalau dilihat kurus tuh enggak Cuma kalau cewek-cewek tuh suka seneng Jadi kalau misalkan nih kayak gak minum air berapa lama ya Terus ntar ngaruh emang ditimbangan tuh ngaruh Biasanya kalau misalkan Yang turun cepat ditimbangan itu berat airnya Sebenernya gak terlalu ngaruh sih kalau di aku ya Tapi ya itu Kayak fungsi tubuh kita tuh terganggu loh guys Jangan seneng Luarnya aja cakep gitu Tapi dalamnya hancur Kayak dia Stop Keliatannya bahagia gini enggak Tapi Kayaknya topeng deh dia Emang kayak enak Full inside and out Fokus 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 Sorry 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 Fokus Kita fokus Gak apa-apa sih Tapi udah mau diceritain gak Ceritain aja Jadi mbak Kita open minded kok Enggak ntar kalau aku curhat ntar jadinya 3 to 1 Apa tuh? Close the door Siap 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 Terus kalau itu tadi adalah Mungkin Hal yang terjadi ketika tubuh kita dehydrasi ya Mungkin akan terlihat kurus gitu Tapi sebenernya itu gak baik Di dalam tubuhnya itu merasa hancur Tapi Ada enggak cara-cara khusus Dimana cara kita tuh bisa mengidentifikasi Bahwa kita itu baru dehydrasi Apakah Itulah di bibir pecah-pecah atau gimana Oke Saya coba nyamanya Marco Enggak boleh coba-coba dong Oke Jadi Gimana cara kita identifikasi tubuh kita itu Kalau mengalami dehydrasi Ya itu Dari definisi dulu tadi kan Antara intake atau yang ngasok Sama yang keluar itu gak seimbang Jadi misalnya orang itu tuh Ada faktor risiko kurang minum Terus Kan di luar lagi panas Nah Kan orang bergeringat Karena Jadi kan orang bergeringat Berarti kan Apa Cairan yang keluar kan lebih banyak Daripada yang masuk Betul Nah biasanya orang yang Gehydrasi Itu kejalanan yang pertama itu ada sakit kepala Oh Bahasa Jerman nya mumet Oh gitu Itu bukan karena tanggal tua ya Bisa jadi Bisa Bisa Itu faktor pendukung kan Oh Oke Caker Caker Ya Allah Aku kaget sedikit Coba kagetnya gimana contohin Ayam 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 Tanda-tandanya itu bisa juga pasien itu jarang BAK atau buang air kecil Itu juga jadi tanda kalau orang ini tuh menderita mengalami dehidrasi dalam tubuhnya Sama yang terakhir karena kekurangan cairan yang masuk ke tubuh, pasien itu biasanya lemes Seperti yang udah diomongin sama saudara saya itu Barbaro tadi Barbaro sumiem Jadi kalau misal ada pemirsa-pemirsa Ada gejala empat itu, gejala awal itu Bisa disarankan untuk ya itu minum Karena faktor resiko terjadinya dehidrasi itu kan kurang minum Kurang minum, oke Siapa nih yang jarang banget BAK nih? Jangan bangga anak Gak boleh bangga Ingat anak gangguan Emang seberapa penting? Pabrik air itu bagi diri kita Ternyata banget Penting parah Sampai dua pabrik air itu Mulai bertengkar, mampu tinggal Mulai ngangat kan Nanti barik lagi Ambilnya tuh adalah Kayak mayoritas komponen terbesar Membangun tubuh kita gitu kan Tiga per empat, delapan puluh persen tuh gak sedikit dong Bang Fungsinya itu Perannya itu ada banyak sekali Air itu bisa untuk regulasi suhu tubuh kita Jadi dia bisa mengatur suhu tubuh kita Supaya seimbang Apakah harus justru dibuang panasnya atau tidak Nah itu diatur Terus darah itu kan kurang lebih 80% komponennya itu dari air juga Jadi air ini juga membantu Apa ya Mensupply oksigen ke seluruh tubuh kita Mensupply nutrisi ke seluruh tubuh kita Kayak gitu Terus air juga Air juga itu Itu bisa menjegah kolostipasi Karena Ini kan Kalau misalkan BAB itu mau dibuang itu akan diabsorpsi di Usus apa ya Usus besar Ya usus besar Aku lupa dikit tapi gak apaan Sebenernya bisa dibikin gue sehati ya Gak apa-apa untungnya langsung inget lagi Bagus ya gimmicknya Kalau misalkan air yang diabsorpsi itu semakin sedikit Otomatis konsistensi Dari BAB kita itu kan juga akan semakin pedat semakin keras Dan itu kan semakin susah untuk dikeluarkan dikejang Itu akan semakin susah BAB itu apa? BAB BAB? Bap? Bap? Buang air besar Bap? 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 Bapak itu konstipasi Terus aduh ada baik-baik fungsinya Banyak banget deh Mbak Pokoknya karena 80% itu Membangun Ya Komponen tubuh kita Jadi emang sepenting itu Sepenting itu Bisa di sepenuh dengan beberapa Wah Bayangin Bayangin kalau kalian kehilangan 80% hal yang sudah mengisi hari-hari Joking Aku sih galau total Kan? Berarti Mending kehilangan akhir Parah sih Atau kehilangan pacar ya udah kalau kek pacar aja nggak apa-apa karena air kan penting banget itu tadi karena air adalah 80% sekitar 80% itu dia sudah membangun tubuh kita dan di musim panas ini ada enggak resiko-resiko mungkin penunjang yang bisa membuat dehidrasi kita itu atau kita semakin dekat dengan angka dehidrasi di musim panas kayak gini musim panas jadi kalau di musim panas ini cuaca trik total aku juga sebagai hamba yang najat pribadi tuh merasa aduh panas banget apalagi najat kan di atasnya lebih lebih dekat dengan matahari gitu kan jadi cuaca panas di musim panas ini itu ngaruh dong terus habis itu aktivitas yang berlebihan apalagi aktivitas gini aktivitas fisik berlebih di cuaca yang biasa aja gitu aja kita kan biasanya akan mengeluarkan keringat yang lebih gitu kan yang banyak apalagi kita melakukan aktivitas fisik berat di cuaca yang sangat panas itu akan enggak double-double gitu kan itu juga bisa bahaya gitu ya terus selanjutnya konsumsi cairan yang tidak mencukupi konsumsi cairan yang tidak mencukupi ya berarti aku punya temen yang minumnya kayak ontak tapi akan sampai 3 minggu gitu ya itu kan marah banget padahal kita sehari harus minum berapa? 2 liter 8 gelas kayak aku kurang paham sama ontak ini sih kayak apa nih sih kita tuh harus kasihan sama tubuh kita kita tuh harus kasihan sama ginjal kita iya enggak sih Marco? enggak kasihan sama ontak? enggak apa coba? mekanisme ontak? entar untuk undang kita lagi iya itu harus undang kita lagi jadi kita akan membahas dehidrasi pada ontak terus habis itu keringat berlebih sebenernya tadi nyambung kan kalau misalkan suhunya panas terus habis itu tadi kayak ada aktivitas yang terlalu berat aktivitas fisik yang iya begitulah gitu ya itu otomatis tubuh kita itu akan berusaha untuk menyeimbangkan suhu di dalam tubuh dengan cara berkeringat dengan cara berkeringat jadi akhirnya dengan banyak keringat itu justru itu adalah salah satu cara untuk dehidrasi bukan? iya iya kan dehidrasi itu kalau di suhu yang ekstrim berarti ini kita harus jogging terambil bawa AC portable gitu supaya nggak keringetan? tapi sebenernya nggak keringetan oh itu menarik untuk dibahas karena kalau menurut IQ pribadi itu jogging nggak usah banget jauh jam jam dulu apa? podcast ketiga banyak ya episode-nya apa? oke betul betul intinya mah minum air sebelum jogging aja satu jam sebelum jogging atau setengah jam itu kita minum air dulu satu gelas dua gelas ntar takut besok ya satu dua gelas nggak apa-apa nanti setelah jogging minum lagi jadi ayo kita berkeringat yang banyak gak masalah gak masalah harus minum yang banyak juga supaya tadi seimbang berarti in outnya itu diimbangi ya yang bisa pasak daripada tiap oh of course seperti pengeluaran saya oh seperti pengeluaran saya kayaknya kita sama wanita kayak gitu apakah laki-laki seperti itu? of course oh terdapat kita bertiga sama terdapat kita bertiga sama baiklah oke kita fokus lagi tadi kalau ngobrol soal resiko tadi kan berbera yang sudah menyampaikan bahwa resikonya itu bisa sampai ke ginjal asli yang ginjalnya tapi kalau kita mau berusaha resiko jangka panjang dari rehidrasi ini apa aja dia siapa yang menjawab atau saya yang menjawab sendiri tidak boleh tidak boleh tidak boleh resiko jangka panjang kalau resiko jangka Marco atau berbera? you first ladies first oh ladies first ya mungkin ntar kalau ada yang kurang lengkap harus ya jangka panjang balik lagi ke ginjal gitu jadi ginjal ini adalah organ yang fungsinya adalah untuk menyaring darah sih terus kita convert kita ubah jadi urin nah kalau misal cairannya itu kurang ntar bakal ngaruh ke volume darahnya yang kurang juga terus nanti di ginjal itu bisa justru jadi apa ya jadi saringannya itu jadi ada penumpukan penumpuk-numpuk jadi apa jadi batu batu ginjal terus bisa juga karena alirannya itu jadi enggak segenjeng biasanya itu dia mungkin prone to infection kayak dia apa ya prone to infection itu apa jadi lebih mudah infeksi apa TIS karena bakterinya ada yang tetap disit oh ya Allah jadi parah kan bener bener parah iya jadi kalau untuk apa tadi apa tadi pertanyaannya oh oh iya itu bisa kesitu terus ya kalau misalkan deh ya adi-adinya kan bisa shock, hipovolemik apa itu? kelar, kelar, itu kayak turun kesadarannya terus habis itu apaan tuh? gak tau terus habis itu ntar pas dicek tensinya kayak rendah total terus hal itu adalah suatu akibat dari volume di tubuh kita yang kurang shock, hipovolemik kira-kira kolomnya kayak gini oh, kayak gini oh, kayak gini oh, kayak gini oh, kayaknya jangan lupa minum ah, jangan lupa minum minum nah, bahasa alam minum emang semua benda cari itu bisa kita minum maksudnya kayak bensin iya, bensin terus ee minyak kaner gitu-gitu apa tuh bisa minum oli gimana nih? apakah narko akan menjelang? ya jelas kalo orang minum oli apa yang gak hitam semua isi kulitnya astagfirullahaladz kenapa hitam? dia tuh lagi hitam hitam sih kesekian tapi betul hitam betul mungkin pingsannya yang nomor satu sih jadi jadi tadi pertanyaannya tadi kan minuman apa yang bisa dikonsumsi untuk menghindari dehidrasi betul satu itu belakangnya A A A A A kamu mah sebut merek ooo ooo air mineral ooo itu belakangnya L belakangnya L dong mereknya maksudnya ooo 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 karena air mineral pokoknya yang mengandung banyak cairan di minuman itu selain itu bisa juga minum infuse water tau infuse water bukan cairan infuse itu ya ooo 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 gitu gitu ok oke kalau misal misal nggak bisa minum jus nggak pakai gula ya boleh pakai gula tapi jangan banyak-banyak ntar kan malah bikin DM diabetes mellitus ya selain itu juga bisa minum susu buat selain makanan-makanan minuman-minuman yang tadi karena susu kan juga mengandung cairan yang bisa mengatasi kekurangan cairan dalam tubuh kita selain itu juga bisa fungsi, kan susu kan mengandung kalsium yang baik untuk tulang-tulang kita baik juga untuk orang tua biasanya kan minum susu gitu, nah lainnya tuh bisa minum air kelakon itu belum ya? biasa sih cowok tuh emang lupa dikit, lupa dikit, lupa dikit kan cowok suka ngelupanya, emang bener sih, cowok terus ada juga minuman yang dihindari untuk mengatasi dehidrasi, jadi jangan dihindari, jangan diminum minuman beralkohol nah itu siapa yang haus langsung minumnya si Ayu? orang lemes minum alkohol makin lemes kalau lemes panas gitu ya kan, kalau lemes minumnya si Ayu ciu ciu dari tadi mah kita udah ngomong ya Mbak ya, ciu ciu, 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 ciu dia mah cowok emang gitu sih, gak minta banget sih terus bisa juga jangan minum minuman yang mengandung kafein kopi-kopi gitu kan lemes oh gitu, jadi dia bekerjanya semakin lebih-lebih gitu ya, dia akan makin lemes oh oh, terus jangan minum minuman yang 7 bulan oke contohnya adalah es jumbo yang bulanya 4 cm 2 liter oh oh, itu gak bagus saya Allah itu namanya gula dikasih banyak eh, dikasih gula tapi sebenernya kalau misal orang-orang dengan dikasih yang pasiennya itu lemes banget sampai tekanan darah tanda vitalnya itu jelek sampai terjadi keadaan hipotensi itu sebenernya air gula itu juga gak apa-apa diminum sampai keadaan pasien tersebut itu membaik jadi biasanya itu bisa diulang dalam 15-30 menit berarti dalam hidup air gula itu bisa dimasuk betul kalau sirup, sirup gak boleh gula gula mencegah dehidrasi atau mungkin udah terlanjur dehidrasi itu kan kita harus minumnya air-air-air ya jangan yang kalau bisa mah yang netral-netral aja atau enggak ya air kelapa tuh gak apa-apa bener-bener pokoknya jangan minuman yang aneh-aneh deh betul tadi yang dikatakan Marco tentang alkohol itu soalnya alkohol itu ya itu kayak ada kandungan diuretiknya kalau diuretik itu berarti dia mengusir cairan dari tubuh kita berarti dia gak suka cairan kan dia gak suka cairan kita jadi kayak pingin pipis-pipis dan pipis ya sama juga sama kafein ya itu selain dia stimulan itu dia juga dia diuretik jadi kan kayak kita ini kita pipis-pipis jadi pipis oke, akhirnya saya berapa daya dia hidup bener-bener 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 oke kenapa kita jadi kayak gitu semua oh iya bener-bener aku cuma bisa bahasa Indonesia oh gitu oh dari Inggris kalau Marco dari mana? jadi jebros oh jebros oh jebros jebros aja akamsi apa itu? anak kampung sini di Inggris gak oh istilah akamsi sorry i don't know oh 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 yaudah kita podcast tapi kita jawa aja sugang siang sugang siang oh sugang siang kulo saget ngendiko bahasa jawa oh hahaha siapa yang ngajarin siapa yang ngajarin aku tuh orangnya kayak adaptasinya tinggi aku tuh bisa meresap ilmu dari orang-orang gak perlu diajarin autodidak hahaha cuma duduk aja langsung bisa gitu ya hahaha ngeri banget sih parah parah banget parah terus ada gak di sekolah perajaran baca jawa? gak ada hahaha gak ada apa kita usul? apa? usul aja aduh ya gak apa-apa sih soalnya aku juga jujur kebunyuan kalau misalkan kita ketemu sama pasien-pasien yang sudah sepuh yang ngomong bahasa jawa aku bisa biasain jawa kasar tapi aku gak ngerti jawa halus jadi kayak hampri pun pak ya tinggal di parah aja biar kamu atau di blender gak kepikiran oke oke tadi susul kamu susul kamu ngomongnya bahasa jawa hahaha kalo lo saget bahasa jawa oke yang kita yang penting optimis dulu oke 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 kita balik lagi ke temanya ini ya kalo dehidrasi itu kan tadi bisa menyebabkan pingsan kata iate atau penurunan kesadaran nah kapan nih ketika kita dehidrasi dan kita perlu penanganan medis oke Marco, you or me? okay you first oke ya kalo misalnya ada yang kurang ya Marco ngalah banget ya karena tuh prinsipnya satu apa? ladies first oh iya bener sih menurut aku dia lelaki yang considerate sih dia betul-betul membeliakan wanita oh iya ya ya usah call me namanya ada di bawah sini iya ada di bawah sini ya dia CP oh dia manajernya ya oke oke apa tadi kan eh iya 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 kapan kapan kalau misalkan misalkan detak jatung kita meningkat tapi terabanya tuh lemah itu itu tanda-tanda kayak kalau saya sih lemah kan aduuuuh tanda kalau kayak gitu oh oh iya terus kalau kita kayak udah mudah linglung bingung gitu itu juga salah satu tanda gitu tandanya kan ada banyak ya itu bukan karena disandat kan bukan insya Allah kita tetap menghidupkan Allah SWT amin Tuhan iya betul boho kering banget bibir pecah-pecah itu sebenernya kalau mau masak juga boleh gitu terus terus ini kan observasi kita sendiri ya kalau itu tanda-tanda dehidrasi juga terus itu kayak podcast horor ya iya bener terus kalau udah demam kembali lagi oke kalau udah demam terus di dress dengan ente-ente pada rumah sakit aja deh bro oh iya oh iya daripada-daripada betul terus kalau tensinya rendah itu kan tadi ngaruhnya kayak aduh volume volume darah volume cairan volume darahnya jatuh rendah terus tensinya rendah itu ntar daripada kenapa-napa rumah sakit aja biar dokter yang mikir kalian gak usah mikir kita tuh ngasih dokter kita itu masih mk biar mereka yang mikir biar mereka yang mikir oh kita yang mikir gitu kan anda dong yang mikir gak apa-apa gak apa-apa oke apakah anda pernah bertemu pas sering aku sih tapi kayak kita ya soalnya aku tuh sering ketemu sama pasien yang dehidrasi tapi karenanya tuh biasa karena dia diare 15 kali sehari terus abis itu ada muntahnya juga lah itu lah rumah sakit jadi pokoknya pokoknya pasien-pasien dehidrasi tuh gak mesti kurang minum gak mesti keringetan bisa juga pokoknya cairan yang keluar dari tubuh kita betul itu bisa bikin kita dehidrasi exactly jadi kalau misal ada orang yang sehari mules-mules diare berkali-kali itu mending pas cek ke fasilitas jangan fasilitas sualayan ya beda fasilitas kesehatan betul kesehatan kesehatan pipis bener pipis pipis atau kesehatan jari udah banyak kali sampai kalian capek menghadapi hidup ini kalau kalian capek ke kamar lagi udah kemungkinan kemungkinan bener sih bener pipisnya juga bisa dilihat kalau misalnya kita udah gak bisa pipis itu biasanya udah masuk ke parah gitu yang berat derajat berat jadi kayak ke rumah sakit aja kalau kita udah kayak bisa pipis atau Jangan langsung disentor Tapi jangan lupa disentor Abis itu Nggak disentor, ditinggal aja Kita disuruh nyentor Gimana sih? Nggak jelas Iya, kalau cowok sungguhnya cowok Kok cowok mulu? Cowok? Emang prinsip satu Cowok selalu salah Memang Prinsip nomor dua Kalau cowok salah Kalau cowok bener Balik lagi prinsip satu Iya, bener, memang Cowok Kamu mah nggak punya cowok Gimana sih? Gimana sih adanya-adanya Gimana sih adanya dari prinsip-prinsip itu Exactly Bagus sih, pengelolaan yang bagus Tidak ingin sudah tahu prinsip-prinsip itu ya Pasal-pasal mengenai wanita Sudah tahu Nice gitu Nice gitu Oke, itu berarti kalau kita merasa Lengkis tadi Terus tensinya rendah Intensitas, apa ya? Volume Volume Urinnya juga rendah Warna urinnya beda Diari dan sebagainya Silatkan datang ke Lengkis sakit Jangan ke rumah Mertua Jangan ke rumah Mertua tapi baru diari Waduh Perut Nggak, seru Sudah, sudah ke rumah Mertua Diari Di sering Nggak disentor Red flag Aduh Aduh Mudah Calon Mertua yang butuh Pasangan Polas Calon Mertua Calon Mertua Butuh pasangan buat anak Aduh 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 Ngetes Kalau itu ngetes Kita fokus atau enggak kan Ya Kalau kita fokus Berarti kita enggak dehidrasi Aduh Oke, oke Oh keren banget sih Usaha aja keren banget Stay hydrated Aduh Bener Oh gitu Oke deh Perlu dicoba Terus ada enggak nih Ini kan pasti banyak Ngetisian-Ngetisian Yang mengharapkan tips Bermanfaat Dari Biar kita enggak dehidrasi Apa nih Tips and trick Tips and trick Cara untuk menghindari dehidrasi Betul Yang pertama Minum air secara teratur Yang tadi sudah disampaikan oleh Teman saya, Barbara Yes Berapa tadi? 2 liter 8 gelas Minimal Eh 18 atau 8 galon 8 gelas 16 liter Kalau 8 galon Menurut kamu Hahaha Segalen Aku enggak baik ya Aku enggak semua Ya Aku harus cantik loh Padahal Ya Ya Teman-teman ada yang mau Olahraga Kegiatan fisik Yang berlebihan Itu Disarankan Untuk 1 atau 2 jam sebelumnya Itu minimum Minum Minum Pokoknya Jangan sampai Selama kita Melakukan aktivitas fisik ini Cairan yang keluar Dari tubuh kita itu Lebih banyak daripada yang masuk Gitu Ya kalau mau sih Kalau mau Aktivitas fisik terus Disambia meminum juga Enggak apa-apa Pokoknya intinya Antara cairan yang langsung Sama yang keluar itu Harus Balance Balance Oh Oh Lanjut Lanjut Terus 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 Selain Mimik Juga dicek Warna urin Oh Cek mana Pimpis tadi Jadi kalau pipis itu Kalau misal Puring yang masih Dikatakan bagus Itu warnanya Mimik Kalau misal Dikatakan noranya itu Dehidrasi itu warnanya Udah keruh Jadi kayak tadi udah disampaikan Kalau misal Kita Pimpis Jangan langsung ditinggal Pertama Dilihat Dicentor Baru cabut Biar kita tahu Kita lagi dehidrasi Apa angga Begitu Oke Terus Lanjut Terus Kalau misal Kita lagi perjalanan panjang Misal kita mau ke Solo Ke Merauke Kita naik mobil Jauh banget tuh Dua bulan sama Gak apa-apa Itu Kita juga Apa Mempersiapin minuman Biar kita gak Stay High Traded Supaya kita tetap Stay high trader Intinya pokoknya Caranya itu yaudah Antara Intek Yang masuk ke tubuh Itu harus seimbang Antara Eh dengan yang Keluar dari tubuh kita Oke 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 Kucingnya adalah itu ya Harus balance ya Harus balance Apa yang masuk Dan apa yang keluar Itu harus seimbang Jangan sampai Seperti Gaji Di saya Bener Bersambung Pasang Oke Gitu Lagi Lagi Atau sudah Coba tambahin Aku Kamu udah lengkap Banget parah Menurut aku Dia udah lengkap banget Parah Tapi gak apa-apa Kalau mau nambahin Gak ada tambahan Menurut aku mah Jadi Sebetulnya memang terlihat Terlihat sebagai sesuatu yang Suka disepelekan Ya kan Suka disepelekan Tapi Yang masyarakat kita kurang Aware Aware Adalah Kalau didiemin aja Itu Bisa parah banget loh Gitu Jadi Kalau bisa dicegah Ya kenapa enggak Karena Cara mencegahnya Gampang banget Sampai Z Minum 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 Sebenarnya Minum apa? Minum apa? Ice cold Ice cold Ice cold Ice cold Sampai Aduh Jessica Mirna Makanya Itu Minum Minum Betul Kita carilah minuman yang aman aja Bener Minum rasa-rasa itu sebenarnya gak apa-apa Yang Mau Sebenarnya gak apa-apa Balik lagi Segala yang berlebihan itu Tidak ada yang baik Gitu Jadi Alangkah baiknya Kalau kita Cukupi Kebutuhan air kita Setiap harinya Dengan cara minum 8 gelas Atau Kalau di total 2 liter per hari Gitu Untuk teman-teman Onta di luar sana Sebenarnya Onta tuh makanan Ini banyak Ya Cuma Frekuensinya dikit Gitu Kalau gitu teman aku bukan onta Dia tuh Dia tuh Mungkin kucing ya Yang kayak Air Air itu penting loh Kalau misalkan kita gak merasa haus Itu tetep minum aja Kayak kita gak merasa haus Tapi udah 2 liter Eh Salah Kita gak merasa haus Tapi udah 2 liter Tapi ternyata emang belum 2 liter Nah itu maksud aku Itu tetep minum aja Karena itu tuh kayak penting banget Kasian lah Nanti sama ginjal kita Gak enak loh Kalau orang udah sakit ginjal Stage Stage akhir Udah yang cuci darah Itu justru minumnya dibatasin Betul Jadi mau Sehaus Apapun gila Kita gak boleh minum Jadi mumpung kita masih sehat Yuk Kita minum semuanya Minum air putih Bukan minum-minuman yang Toh sebenernya kan Gampang juga Mengatasi Apa Menghindari Dehidrasi itu Minum 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 Exactly Tapi Minum air putih Jangan minum si Ayu Ya betul Ya Jangan minum si Ayu ya Jangan minum yang ane-anen deh Minum air putih aja Oh oh Gak apa-apa Gak apa-apa Si Ayu Gak apa-apa Karena nih ada yang Cuka apa gimana Gak apa-apa sih Ajar tapi jangan berlebihan Gak apa-apa saat di-sharing sama kita Waaaah 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 Yaudah deh Eh iya pah Gitu Jadi begitu Begitu Tipsnya tadi ya Gitu Ini sebenernya reminder buat kita-kita sih Karena saya juga Kayaknya kurang minum Hari itu lari sekitar 400km 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 Itu berarti Sini Jakarta Ah ah 400km Aku bisa Kalau misal naik mobil Sini Jakarta Lakan jam 6 jam 7 Kalau lari Ya kalau lari Mungkin ya Mungkin ya Sekitar 7 jam Kali 4 kali ya 4 bulan 4 bulan 5 bulan Belum minat ya Tapi mungkin Kalau kamu ntar ada maraton-maraton gitu Contact me please Ini kan bagian Siapa tau minat gitu Bagian medis kan maksudnya Aku bukan Siap susah 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 Bener Bisa ribuan mudah Kenapa harus Sulit Bener Soh ya Anak muda Oke Oke gitu aja Oke gitu aja Sedua Membalas soal tadi Cara unta minum Cara kucing minum Iya Oke Betul Yang keempat juga ada Kembas DM Oh Yang keempat Asmara Oh Asmara Ya boleh deh Itu kayaknya hot topic Hot topic banget Aku belajar dulu Kenapa Gimana caranya Gimana caranya Enggak punya pacar Stop Asmara itu learning by the way Batuk Kalau jomblo gimana belajar Orang pengalaman tapi gapapa Gak apa-apa Syarat antara Ada sobat PM yang minat Enggak Canda Canda Oke Saya aja udah duduk disini 2 tahun Belum ada yang minat Eh Eh Masa iya Oke Gitu Sekitar pada hari ini ya Baiklah Sebenernya ini seru banget mau aku lanjut sampai Puasa tahun depan Aduh 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 Iya Abis ini Betul Betul Merk AA itu Jadi sponsor Oh iya Tadi udah kesebut AA Sponsor AA Sponsor 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 broadcast Gak ada airnya nih Dihidrasi kita Oke Jadi gitu dulu podcast kita pada hari ini Sampai jumpa di podcast selanjutnya Da-da-da-da Da-da-da Terima kasih telah menonton